Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya sejulur-julur semuanya Semoga senantik asal sehat selalu dijauhkan dari Balak bilahi didekatkan dengan rezeki Dijauhkan dari berbagai macam Gangguan penyakit dan gangguan Dan tentunya dilimpahkan dengan yang namanya duit Kembali bertemu dengan saya Gangguro Bitun hari ini Saya akan mencoba membahasnya tentang Tes sumatif modul 1 sampai dengan 4 Untuk kajian pedagogik Dimana soal ini Bahasan ini Pada saat saya mengerjakan tes sumatif Di uji di LK pada LMS Alhamdulillah Saya bisa memperoleh nilai 98 Jadi dari 30 soal yang ada di LMS ini saya alhamdulillah hanya salah satu Jadi kemungkinannya salahnya itu bukan karena mungkin ini mengerjakannya Tidak benar tetapi karena ada kesalahan mungkin saya dalam menjawab di dalam jawaban Nah oleh karenanya terkait dengan tes sumatif ini saya akan berbagi kepada setelur-setelurku semuanya Semoga bermanfaat dan nanti harapan saya dengan saya membahas ini selain saya sendiri juga belajar dalam rangka menghadapi UP Saya juga berbagi kepada setelur-setelur semuanya dan saya berdoa semoga Apa yang kita pelajari ini bisa membekas dan juga ketika UP nanti kita bisa mengerjakan dengan baik Syukur-syukur Alhamdulillah kalau soalnya nanti adalah mirip atau bahkan sama dengan soal yang kita bahas Karena dari beberapa pengalaman teman-teman yang dulu pernah PPG ini Soal-soal sumatif di modul itu katanya banyak yang keluar Jadi makanya saya bagaimana adalah belajar dengan ini Oke langsung saja ini tes sumatif modul yang satu untuk kajian pedagogik Nomor satu landasan pendidikan jenis ini memiliki asumsi yang bersumber hakikat manusia Hakikat ilmu nilai serta perilaku yang dinilai baik dan dijalankan setiap lembaga pendidikan adalah landasan filosofis Jadi landasan yang bersumber dari hakikat manusia Hakikat ilmu nilai serta perilaku yang dinilai baik dan dijalankan setiap lembaga pendidikan ini namanya landasan filosofis Kemudian nomor dua Kalau landasan sosiologis ini kan berdasarkan sosiokultur religius berdasarkan kepercayaan Yuridis berdasarkan apa namanya kajian yang dari bersumber dari pemerintah Kemudian kalau psikologi, landasan psikologi ini berdasarkan dari psikologi dari sebuah landasan pendidikan Jadi kalau terkait dengan hakikat, hakikat manusia, hakikat ilmu, nilai serta perilaku ini adalah landasan filosofis Nomor dua Berikut ini contoh konkret dari implikasi landasan religius dalam pendidikan di sekolah Berikut ini adalah C, guru mengajarkan siswanya untuk berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran Ini terkait dengan berdoa Berdoa itu kan kita memohon kepada Tuhan, memohon kepada Allah SWT Agar diberikan kelancaran, diberikan ilmu dan sebagainya Diberikan ilmu yang bermanfaat, dunia dan akhirat ini Jadi ini adalah landasan religius Kemudian nomor tiga Peserta didik kelas Y sebagian besar memiliki gaya belajar visual Maka strategi belajar yang tepat dilakukan untuk kelas tersebut Yaitu Peserta didik ditugaskan membaca buku X Karangan Mr. X Karena apa? Dari kelas Y tersebut Memiliki gaya belajar visual Visual itu mengundrakan indra mata Jadi dengan peserta didik itu membaca buku Ini kan memang yang kategori siswa dengan gaya belajar visual ini kan lebih banyak Apa namanya? Menggunakan indra mata sebagai alat untuk memasukkan ilmu ke dalam dirinya Nomor empat Pak Ferdi ketika akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan topik penyakit menular Melakukan prites terlebih dahulu Hal ini artinya guru memperhatikan karakteristik peserta didik Dalam hal kemampuan awalnya Jadi terkait dengan prites itu kan kita mengukur kemampuan awal dari peserta didik Jadi kenapa dilakukan prites? Agar kita bisa mengetahui Sebelum kita memberi materi itu Kondisi peserta didik kita Sudah sejauh mana menguasai materi yang akan kita sampaikan Kalau ternyata dari hasil pritesnya itu Rata-rata nilainya itu sudah baik Nah ini artinya menunjukkan bahwa penguasaan materi dari peserta didik itu kan sangat baik Namun kalau pritesnya rendah berarti itu masih rendah Maka tugas kita lah untuk memberikan pengajaran dengan maksimal Kalau hasil pritesnya sudah baik ya kita mungkin hanya memberikan secara serampangan saja Nomor 5 Untuk meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa Dengan merahapkan teori belajar konstruktivisme dalam pembelajaran Karena dalam teori belajar ini Kenapa? Menempatkan siswa sebagai objek penting dalam belajar Jadi teori konstruktivisme ini Menempatkan siswa sebagai objek bukan sebagai subjek Jadi teori konstruktivisme ini Menempatkan siswa sebagai objek penting dalam belajar Nomor 6 Salah satu perkembangan teknologi dalam praktik pembelajaran adalah Dengan mengintegrasikan teknologi Salah satunya adalah pembelajaran yang memanfaatkan sosial media Dalam pembelajaran tersebut memberikan kesempatan peserta didik untuk berkolaborasi Berbagi informasi dan berinteraksi Jadi dengan menggunakan media sosial Baik itu youtube, facebook, whatsapp Kemudian ada twitter, terus instagram Agar apa-apa peserta didik ini mampu berkolaborasi Kemudian bersaling berbagi informasi dan juga berinteraksi Nomor 7 Menurut teori belajar konstruktivistik Anak akan merasakan bahwa proses belajar itu adalah sesuatu proses yang menyenangkan Jika Tentunya hal ini jika sesuai dengan tarak berpikir anak Jadi teori belajar konstruktivistik ini akan dirasakan Dalam proses belajar itu adalah sesuatu proses yang menyenangkan Jika hal yang kita sampaikan ini sesuai dengan tarak berpikir anak Ya ibaratnya anak TK ini kan Belum saatnya harus menghafal undang-undang Menghafal rumus Jadi sesuai dengan karakteristik berpikir anak Disesuaikan dengan usia Seperti itu Nomor 8 Kurikulum sebagai pedoman dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran di sekolah Merupakan fungsi kurikulum bagi kepala sekolah Jadi hal ini kan kurikulum itu dijadikan pedoman dalam melakukan pengawasan Yang menjadi titik berat kita adalah di pengawasan ini Karena yang berfungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran di sekolah ini Fungsi kurikulum bagi sekolah Kenapa? Karena tugas kepala sekolah itu kan mengawasi kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah Kalau bagi guru ini kan sebagai pedoman dalam akan melaksanakan pembelajaran Bagi orang tua berbeda lagi Kalau bagi siswa Ini dalam rangka apa yang akan dicapai Kemudian kalau bagi pengawas Ini sebenarnya pengawas itu kan tugasnya mengawasi pelaksanaan proses Pelaksanaan proses semua Tidak hanya proses pembelajaran Namun semua proses kegiatan pendidikan yang ada di lembaga tersebut Jadi kalau terkait dengan kurikulum itu sebagai pedoman dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran Karena ini fokusnya adalah di pelaksanaan pembelajaran Jadi ini adalah fungsi kurikulum bagi kepala sekolah Nomor 9 Kurikulum harus aktif berpartisipasi aktif sebagai kontrol Kurikulum harus aktif berpartisipasi aktif sebagai kontrol atau filter sosial Menunjukkan kurikulum evaluatif Karena hal ini sebagai kontrol Sebagai kontrol Jadi hal ini Fungsi kurikulum sebagai evaluatif Atau bahan untuk evaluasi Nomor 10 Kualifikasi yang diharapkan Dicapai oleh siswa setelah menyelesaikan pendidikan di SMA Merupakan tujuan institusional Jadi kualifikasi yang diharapkan Dicapai oleh siswa setelah menyelesaikan pendidikan Jadi setelah Nah Kalau tujuan pembelajaran umum Ini adalah Tidak dalam tahap Apa Ini setelah menyelesaikan pendidikan Kalau mata pelajaran Ini tentunya Setelah selesai dilakukan pembelajaran Kalau pendidikan nasional Ini kan skupnya nasional Tes Sumatif Modul 2 Pak Hasan Nomor 1 Pak Hasan Mendapati 3 orang pesa didik Mengantuk di kelas Berdasarkan informasi dari orang tua Dan juga teman-temannya Mereka sering bermain game terlalu lama Dan merasa jenuh dengan pembelajaran di kelas Tindakan pertama yang paling tepat Bagi Pak Hasan adalah Merefleksikan diri Tentang cara mengajar Dan berusaha merasakan Yang dialami peserta didik Karena apa? Ini Bahwa siswa itu Merasa jenuh dengan pembelajaran di kelas Jadi mungkin Dalam memberikan pembelajaran itu Teknik yang kita gunakan Ini belum sesuai Atau tidak sesuai dengan yang Karakteristik yang diharapkan oleh siswa Sehingga Pak Hasan ini perlu merefleksikan diri Tentang cara mengajar Tentang bagaimana mengajar yang menyenangkan Ya kan? Dan berusaha Merasakan Apa yang dialami oleh peserta didik Nomor 2 Hari itu Jam pertama hari sedang hujan Bu Weni Habsari Memanfaatkan teknologi informasi Di dalam proses pembelajaran Di kelas 4 Capaian pembelajarannya Agar peserta didik memiliki Kesadaran arti penting kerjasama Di dalam kehidupan Jadi Hari Di jam pertama Hujan Bu Weni Habsari Memanfaatkan teknologi Di dalam proses pembelajaran Kelas 4 Capaian pembelajarannya Agar siswa Terserta didik Memiliki kesadaran Arti penting kerjasama Ya Arti penting kerjasama Ya Di dalam kelas Tersedia LCD Dan laptop Kegiatan pembelajaran Yang paling sesuai Adalah Jadi Yang paling sesuai Karena Di sini ada juga LCD dan laptop Maka pembelajaran Yang paling sesuai Adalah berdasarkan Pilihan ini Peserta didik Mendiskusikan Secara kelompok Tayangan video Dan diminta Membuat kesimpulan Ini karena Sedang hujan Itu kan Apa namanya Suara dari Hujan itu Berisik dan lain Sehingga Dengan tersedianya LCD dan laptop Di dalam ruang Pembelajaran Guru bisa Menayangkan Sebuah video Nayangkan video Kemudian peserta didik Diminta untuk Mengamati Memperhatikan Kemudian Membuat sebuah Kesimpulan Nomor tiga Seorang guru Terlihat Diikuti oleh Banyak peserta didik Dimanapun berada Peserta didik Tersebut Ya Seorang guru Seorang guru Terlihat Diikuti oleh Banyak peserta didik Dimanapun berada Peserta didik Tersebut Penasaran dengan Trik-trik Baru Dari guru Guru Menggunakan Handphone Untuk melacak Benda Dari logam Yang terjatuh Guru tersebut Selain memosona Juga memiliki Ciri guru Abad 21 Sebagai berikut Kalau terkait dengan Menggunakan Handphone Ini berarti Bahwa guru tersebut Memiliki Ciri Bahwa guru tersebut Canggih Kalau humoris Itu kan Suka Apa namanya Membuat Kata-kata Yang membuat Siswanya Ini menjadi Tidak tegang Mampu Tertawa Andai berempati Adalah Dia bisa Merasakan Apa yang Dirasakan Oleh peserta didiknya Membuat Analogi Berarti kan Mampu Menganalogikan Istilah-istilah Atau Kejadian-kejadian Dan sebagainya Kemudian nomor 4 Peserta didik Kesulitan memahami Hubungan Antara Peredaran darah Yang lancar Dengan Kesehatan tubuh Bu Ani Mengatakan Anak-anak Pernahkah Kalian Melihat Sungai Yang kotor Karena sampah Tersumbat Apakah Dapat Mengairi Sawah-sawah Agar tanaman Menjadi Sehat Pernyataan Bu Ani Memperlihatkan Salah satu Kompetensi Guru Abad 21 Yaitu Dalam Hal Jadi Ini terkait Dengan Jadi Guru itu Akan Menjelaskan Sebenarnya Pada pokok Intinya Menjelaskan Tentang Peredaran Darah Yang lancar Di dalam Tubuh Yang dapat Menyebabkan Tubuh itu Menjadi Sehat Namun Bu Ani Menganalogikan Atau Menceritakan Dengan Apa namanya Istilah Teori yang lain Ataupun Kajian lain-lain Terkait dengan Melihat Sungai yang kotor Karena banyak Sampah Hal ini Menunjukkan Salah satu Kompetensi Guru Abad 21 Yang dimiliki Oleh Bu Ani Adalah Membuat Analogi Jadi Mampu Menganalogikan Menganalogikan Jadi Siswa itu Langsung Mendapatkan Bayangan Oh ya Seandainya Darah kita Itu Dalam Peredaran Darah kita Itu kotor Berarti Hampir sama Dengan yang Terjadi pada Sungai yang Penuh dengan Sampah Jadi bisa Tidak lancar Bahkan mungkin Menyumbat Sehingga Menyebabkan Banjir Dan lain sebagainya Itu kalau sungai Kalau di dalam Darah Karena darah itu Juga Ada di dalam Saluran Nah bagaimana Akan Bisa Apa Akan menyebabkan Apa Kira-kira Akan begitu Jadi Dalam hal ini Berarti Bu Ani itu Mampu Memiliki Kemampuan Membuat Sebuah Analogi Nomor 5 Alasan utama Mengapa Pembelajaran Abad 21 Sebaiknya Lebih Berorientasi Kepada Pengembangan Keterampilan Belajar Daripada Mengajarkan Pengetahuan Jadi Alasan utama Mengapa Pembelajaran Abad 21 Sebaiknya Lebih Berorientasi Kepada Pengembangan Keterampilan Belajar Daripada Mengajarkan Pengetahuan Ini karena Apa Karena Tuntutan Sumber Daya Manusia Masa Depan Tuntutan Sumber Daya Manusia Masa Depan Yang Memiliki Kemampuan Belajar Mandiri Jadi Saat Ini Sudah Mulai Bahwa Sumber Daya Manusia Sudah Mulai Tergantikan Dengan Mesin Sudah Mulai Tergantikan Dengan Robot Sehingga Peserta Jidik Diharapkan Mampu Untuk Memiliki Kemampuan Belajar Mandiri Dengan Menggunakan Perlatan Perlatan Teknologi Yang Ada Apalagi Sekarang Ini Kan Di Tengah Pandemi Jadi Memang Peserta Didik Itu Sangat Dituntut Sekali Untuk Bisa Belajar Dengan Mandiri Nomor 6 Berikut Ini Merupakan Arti Penting Pengembangan Kurikulum Dengan Menghadirkan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi Dan Literasi Kebudayaan Bagi Guru Era Di Abad 21 Jadi Arti Penting Pengembangan Kurikulum Yang Menghadirkan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi Atau Hot Dan Literasi Kebudayaan Bagi Guru Di Abad 21 Adalah Bapak Bangsa Indonesia Memerlukan Sumber Daya Manusia Manusia Yang Kreatif Memecahkan Persoalan Dan Mampu Berkomunikasi Dengan Orang Dari Latar Belakang Budaya Yang Berbeda Ini Salah Satu Alasannya Mengapa Guru Di Era Abad 21 Ini Harus Menghadirkan Pembelajaran Dengan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi Atau Hot Nomor 7 Berikut Ini Merupakan Pergeseran Dan Atau Penyesuaian Peran Guru Jadi Pergeseran Dan Atau Penyesuaian Peran Guru Memfasilitasi Dalam Memfasilitasi Pembelajaran Abad 21 Kecuali Jadi Kalau ini Mengecuali Terkecualinya Kecualinya Adalah Mengutamakan Penilaian Hasil Belajar Atau Assessment For Learning Kalau Merubah Paradigma Dari Professional Teaching Menjadi Professional Learning Jadi Dari Kita Profesional Mengajar Kemudian Menjadi Professional Learning Ini Adalah Dalam Raka Memfasilitasi Pembelajaran Hot Menerapkan Berpusat Aktifitas Pertar Didik Namun Guru Tetap Aktif Ini Juga Berorientasi Hot Jadi Guru Sekarang Ini Lebih Berpusat Pada Kegiatan Pertar Didik Dan Guru Hanya Sekedar Apa Membimbing Siswa Agar Bagaimana Siswa Menjadi Tetap Aktif Dalam Mengikuti Proses Pembelajaran Dengan Baik Dan Guru Tetap Harus Aktif Mengikuti Perkembangan Perkembangan Dari Ilmu Ilmu Yang Sekarang Ini Berkembang Kemudian Mengembangkan Kemampuan Belajar Mandiri Diri Secara Berkelanjutan Sudah Pasti Memiliki Kebiasaan Melakukan Refleksi Ini Memang Harus Kita Lakukan Setiap Kali Kita Melaksanakan Pembelajaran Paling Tidak Satu Semester Kita Melaksanakan Refleksi Jadi Yang Bukan Bagian Dari Memfasilitasi Proses Pembelajaran Abad 21 Adalah Mengutamakan Penilaian Hasil Belajar Atau Assessment Nomor Delapan Berikut Upaya Pengembangan Profesionalisme Berkelanjutan Yang Termasuk Kegiatan Pengembangan Diri Publikasi Ilmiah Dan Karya Inovasi Secara Berurutan Adalah Jadi Pengembangan Profesionalisme Berkelanjutan Yang Termasuk Kegiatan Pengembangan Diri Ya Publikasi Ilmiah Dan Karya Inovatif Secara Berurutan Jawabannya Adalah Mengikuti Diklat Teknis Publikasi Karya Ilmiah Di Majalah Terakreditasi Dan Menciptakan Alat Pendeteksi Kadar Oksigen Ya Kalau Mungkin Guru Apa Guru Olahraga Ya Jadi Menciptakan Alat Untuk Membantu Sesuah Dalam Melakukan Rol Depan Misalkan Atau Menciptakan Alat Agar Ketika Apa Namanya Melakukan Foli Ini Pukulannya Atau Tangannya Tidak Sakit Jadi Menciptakan Gel Misalkan Ini Jadi Mengikuti Diklat Teknis Publikasi Karya Ilmiah Di Majalah Atau Di Jurnal Terakreditasi Dan Menciptakan Alat Nomor Sembilan Belajar Mandiri Berkelanjutan Memiliki Dimensi Psikologis Pedagogis Dan Dimensi Sosial Berikut Ini Secara Berturut-turut Ya Merupakan Indikator Adanya Ketiga Dimensi Tersebut Dalam Belajar Mandiri Adalah Ya Jadi Secara Berturut-turut Indikator Adanya Ketiga Dimensi Terkait Dengan Psikologis Pedagogis Dan Dimensi Sosial Ini Adalah Memiliki Kebebasan Dalam Belajar Memiliki Kebebasan Dalam Belajar Aktif Mengikuti Diskusi Ilmiah Dan Menilai Kemampuan Belajarnya Sendiri Ini Adalah Apa Namanya Indikator Adanya Ketiga Dimensi Dari Psikologis Pedagogis Dan Dimensi Sosial Memiliki Kebebasan Dalam Belajar Ini Adalah Pibadi Aktif Mengikuti Diskusi Ilmiah Dan Memiliki Kemampuan Belajarnya Sendiri Nomor Sepuluh Berikut Ini Termasuk Kategori Keterampilan Khususus Yang Memerlukan Pengambilan Keputusan Yang Diperlukan Dalam Belajar Mandiri Jadi Kategori Keterampilan Khusus Yang Memerlukan Pengambilan Keputusan Yang Diperlukan Belajar Mandiri Adalah Keterampilan Menetapkan Tujuan Belajar Jadi Keterampilan Menetapkan Tujuan Belajar Ini Adalah Apa Kategori Keterampilan Khususus Yang Memerlukan Pengambilan Keputusan Yang Diperlukan Dalam Belajar Mandiri Nomor Berikutnya Tes Sumatif Modul 3 Salah Satu Tujuan Pengintegrasian Pembelajaran Dengan Pendekatan Steam Diharapkan Agar Pesatidik Dapat Memiliki Kesiapan Terjun Dalam Dunia Kerja Mendatang Jadi Tujuan Pengintegrasian Pembelajaran Steam Ini Adalah Bahwa Diharapkan Pesatidik Ini Memiliki Kesiapan Terjun Dalam Dunia Kerja Mendatang Karena Di dunia Kerja Mendatang Ini Bapak Ibu Tentunya Sudah Paham Sekali Saat Ini Saja Tenaga Kerja Kita Sudah Dituntut Apa Namanya Menggunakan Keterampilan Keterampilan Yang Tidak Biasa Jadi Sudah Banyak Sekali Tenaga Tenaga Yang Tergantikan Dengan Adanya Teknologi Nah Sehingga Dengan Pembelajaran Steam Diharapkan Pesatidik Kita Ini Memiliki Kesiapan Ketika Akan Terjun Dalam Dunia Kerja Di Masa Mendatang Nomor Dua Berikut Ini Berikut Ini Merupakan Contoh Prinsip Pembelajaran Steam Yang Berupa Prinsip Pengulangan Yaitu Agar Peserta Didik Diberikan Latihan Soal Steam Ini Jadi Bisa Dilakukan Sesara Pengulangan Mengulang Mengulang Seperti Kita Belajar Ketika Akan Menghadapi UP Ini Jadi Tidak Hanya Membaca Buku Saja Tapi Juga Perlu Melihat Video-video Yang Ada Di Youtube Kemudian Kita Bisa Memutarnya Sambil Santai Sambil Tiduran Dan Juga Ketika Kita Punya Waktu Kita Juga Harus Membaca Sendiri Nomor 3 Modul 3 Nomor 3 Berikut Ini Merupakan Fase Yang Harusnya Terjadi Setelah Fase Pembimbing Menyelidikan Penyelidikan Individu Dan Kelompok Dalam Program Based Learning STEAM Jadi Fase Yang Harus Terjadi Setelah Fase Pembimbing Menyelidiki Individu Dan Kelompok Dalam Program Based Learning Dalam STEAM Jadi Yang Harus Dilakukan Adalah Mengembangkan Dan Menyajikan Hasil Karya Jadi Setelah Fase Pembimbingan Individu Ataupun Kelompok Ini Sesuai Mengembangkan Dan Menyajikan Hasil Karya Nomor 4 Pembelajaran Berbasis Proyek Pada Pendekatan STEAM Memungkinkan Pesta Didik Untuk Meneliti Keberhasilan Rancangan Produk Nomor 5 Suatu Kegiatan Pembelajaran Menggunakan Waktu Tanpa Istirahat 3x45 Menit Sehingga Guru Berpikir Perlunya Kegiatan Relaksasi Di Tengah Pembelajaran Berlangsung Kegiatan Relaksasi Berikut Mana Yang Paling Cocok Untuk Mengoptimalkan Kembali Kerja Otak Jadi Untuk Mengoptimalkan Kembali Kerja Otak Dalam Relaksasi Ini Tentunya Dengan Cara Gerak Pelenturan Anggota Tubuh Gerak Pelenturan Anggota Tubuh Kalau Bersantai Sambil Makan Makan Kalau Memang Apa Namanya Waktunya Istirahat Mungkin Boleh Tapi Karena Disini Tidak Disebutkan Apa Dawa Pembelajarannya Itu kan 3x 3x 45 Menit Dalam 1x Pembelajar Jadi Kalau Bersantai Sambil Makan Ini Tidak Etis Karena Berada Di Dalam Ruang Kelas Kemudian Berlari-lari Sambil Mengelingi Halaman Sekolah Ini Justru Malah Nanti Membuat Studi Ini Menjadi Lelah Kalau Bernyanyi Bersama Dengan Keras Nanti Mengganggu Kelas Yang Lainnya Jadi Yang Paling Tepat Adalah Gerak Pelenturan Angkota Tubuh Nomor 6 Ketika Suatu Kegiatan Pembelajaran Berlangsung Lama Di Kelas Kegiatan Relaksasi Lebih Baik Dilakukan Minimal Setiap Pembelajaran Telah Berlangsung Selama 100 Menit Jadi Setiap 100 Menit Ini Kita Adakan Selingan Atau Relaksasi Agar Pestak Gide Tidak Jenuh Dan Juga Tidak Terlalu Tegang Relaksasi Yang Bisa Dilakukan Misalkan Dengan Gerak Otot Tadi Gerak Tubuh Kemudian Mungkin Tebak Gambar Bisa Juga Mungkin Bagi Bapak Ibu Guru Dengan Melakukan Sulap Atau Permainan Kecil Atau Juga Bisa Dengan Menggunakan Tebak Video Jadi Dengan Cara Seperti Itu Nomor 7 Di bawah Ini Yang Merupakan Alasan Utama Bahwa Pembelajaran Sebaiknya Menggunakan Bentuk Aktivitas Yang Bervariasi Jadi Alasan Utama Bahwa Pembelajaran Ini Menggunakan Aktivitas Yang Bervariasi Adalah Bahwa Belahan Otak Kanan Dan Otak Kiri Kita Mengalami Siklus Efisiensi Secara Bergantian Jadi Otak Kita Itu Otak Manusia Itu Memiliki Aktivitas Siklus Yang Secara Efisiensinya Itu Bergantian Sehingga Kita Perlu Merakupan Pembelajaran Dengan Bentuk Aktivitas Yang Bervariasi Tidak Monoton Nomor Lapan Menurut Prinsip Pembelajaran Berbasis Neuroscience Pembelajaran Akan Lebih Optimal Apabila Mampu Mengembangkan Belahan Otak Kanan Dan Kiri Secara Seimbang Di Antara Implikasi Prinsip Tersebut Terhadap Profil Guru Saat Mengajar Di Kelas Adalah Jadi Harus Inspiratif Berpikir Sistematis Pandai Membuat Jogi Yang Edukatif Dan Memotivasi Ini adalah Harus Hal Yang Harus Yang Bisa Dilakukan Oleh Guru Pada Saat Pengajar Di Kelas Jadi Harus Bersifat Inspiratif Berpikir Sistematis Pandai Membuat Jogi Yang Edukatif Dan Memotivasi Kita Lanjutkan Pada Soal Sumatif Modul 3 Nomor 9 Berdasarkan Berdasarkan Urean berikut Manakah Yang Merupakan Implementasi Dari Model Kelas Lab Rotation Adalah Jadi Yang Merupakan Implementasi Dari Model Kelas Lab Rotation Adalah Dari Opsi Yang Ada Jawabannya Peserta Didik Akan Diatur Untuk Berpindah Dari Satu Ruangan Ke Ruangan Lain Salah Satu Ruangan Digunakan Untuk Sesi Pembelajaran Secara Online Sedangkan Ruang Yang Lain Digunakan Untuk Kegiatan Yang Lain Jadi Terkait Dengan Implementasi Dari Model Kelas Lab Rotation Jadi Lab Yang Dirotasi Secara Bergantian Ini Adalah Dengan Cara Diatur Untuk Berpindah Dari Satu Lab Atau Suatu Ruangan Ke Ruangan Lain Dan Salah Satu Ruangan Itu Untuk Sesi Pembelajaran Secara Online Sehingga Mungkin Pembelajaran Online Itu Pada Sesi Tengah Tengah Jadi Pembelajaran Yang Awal Ini Secara Offline Yang Di Tengah Anti Online Dan Yang Pembelajaran Di Sesi Terakhirnya Nanti Menggunakan Di Ruangan Yang Lain Dengan Menggunakan Sesi Offline Nomor Sepuluh Bagaimana Peran Bagaimana Peran Teknologi Dalam Aktivitas Pembelajaran Yang Menggunakan Model Blended Learning Peran Teknologi Dalam Aktivitas Pembelajaran Menggunakan Blended Learning Jawabannya Adalah Sebagai Sarana Penyeimbang Interaksi Antara Pembelajaran Online Dengan Pembelajaran Tatak Muka Atau Offline Nomor Sebelas Keuntungan Apa Yang Ditawarkan Oleh Model Blended Learning Melalui Penggabungan Pembelajaran Tatak Muka Dan Pembelajaran Online Jadi Keuntungan Yang Ditawarkan Oleh Model Blended Learning Melalui Penggabungan Pembelajaran Tatak Muka Dan Pembelajaran Online Keuntungan Yang Didapatkan Adalah Dapat Menerapkan Berbagai Macam Pilihan Strategi Pembelajaran Sehingga Kualitas Belajar Siswa Meningkat Jadi Dengan Menerapkan Berbagai Macam Pilihan Strategi Dalam Pembelajaran Ini Diharapkan Kualitas Belajar Siswa Menjadi Meningkat Nomor 12 Bagaimana Cara Yang Dapat Digunakan Guru Dalam Mengevaluasi Model Blended Learning Saat Kegiatan Pembelajaran Telah Berakhir Jadi Ini Adalah Yang Dapat Dilakukan Oleh Guru Dalam Mengevaluasi Model Blended Learning Ketika Pembelajaran Telah Berakhir Yang Dapat Dilakukan Adalah Melalui Data Hasil Belajar Penilaian Kinerja Serta Komentar Dari Pesta Didik Terhadap Pegiatan Pembelajaran Komentar Disini Bisa Komentar Secara Online Maupun Komentar Secara Offline Penilaian Kinerja Jelas Hasil Dari Kinerja Siswa Kemudian Data Hasil Belajar Dan Ini Jadi Dari Kegiatan Pembelajaran Yang telah Dilakukan Itu Hasilnya Seperti Apa Nomor 13 Dengan Semakin Banyaknya Situs Komunikasi Dalam Media Sosial Seperti Facebook Twitter Instagram Dan My Space Membuat Komunikasi Dan Saling Bertukar Informasi Semakin Mudah Perkembangan Digital Ini Menuntut Baik Pendidik Maupun Pestadidik Bukan Hanya Mampu Mencari Dan Memanfaatkan Informasi Saja Melainkan Juga Mampu Menciptakan Atau Create Informasi Di Internet Potensi Pemanfaatan Pembelajaran Digital Tersebut Termasuk Dalam Kategori Potensi Akses Informasi Jadi Jawabannya Adalah A Potensi Akses Informasi Nomor 14 Hasil Analisis Kondisi Pembelajaran Menunjukkan Semua Siswa Memiliki Handphone Jadi Semua Siswa Di Kelas Tersebut Memiliki Handphone Kompetisi Dan Kerjasama Tim Rendah Guru Perlu Memberikan Umpan Balik Yang Cepat Dan Spesifik Pada Siswa Terutama Dalam Menyelesaikan Tugasnya Siswa Perlu Aktivitas Pembelajaran Yang Menyenangkan Dan Memahami Betul Tujuan Yang Dicapai Dan Semua Siswanya Menyukai Tantangan Berdasarkan Hasil Analisis Tersebut Guru Sebaiknya Menerapkan Pembelajaran Dengan Menggunakan Game Based Learning Jadi Karena Siswa Menyukai Tantangan Ini Kata Kuncinya Disini Jadi Karena Siswa Menyukai Tantangan Berarti Nomor Satu Dari Tes Sumatif Modul 4 Nomor Satu Unsur Pembelajaran Invol Inovatif Yang Cakupannya Paling Luas Untuk Diterapkan Atau Diintegrasikan Dalam Komponen RPP Yaitu Dari TPA CK Steam Kelampilan 2.1 4 Ini Ini adalah Jawabannya Karena Di Dalam HOT Ini Sudah Mengacu Dari ABC Jadi Jawaban Yang Paling Tepat Dari Unsur Pembelajaran Inovatif Yang Cakupannya Paling Luas Untuk Diterapkan Atau Diintegrasikan Dalam Komponen RPP Adalah HOT Nomor 2 Siswa Mengamati Dan Mengidentifikasi Serta Menuliskan Bagian Dan Fungsi Dari Tumbuhan Manakah Pernyataan Yang Paling Tepat Terkait Dengan Contoh Kegiatan Pembelajaran Tersebut Jadi Siswa Mengamati Dan Mengidentifikasi Serta Menuliskan Bagian Dan Fungsi Dari Tumbuhan Jadi Yang Paling Tepat Dengan Contoh Kegiatan Pembelajaran Tersebut Adalah Menerapkan Unsur HOT Karena Mengandung Kata Kerja Berpikir Tingkat Tinggi Nomor 3 Siswa Bersama Sama Guru Membuat Kalimat Tanya Yang Tepat Berdasarkan Teks Dari Media Powerpoint Unsur Pembelajaran Inovatif Manakah Yang Paling Dominan Dari Kalimat Pembelajaran Tersebut Keterampilan Abad 2 1 Karena Karena Apa Ini Ada Poin Di Menggunakan Media Powerpoint Jadi Ini Dominan Dalam Pembelajaran Keterampilan Abad 21 Norma Pendekatan STEM Dalam Rancangan Pembelajaran Inovatif Dapat Dimaknai Sebagai Sain Dan Teknologi Yang Ditafsirkan Melalui Teknik Dan Seni Berdasarkan Unsur Unsur Matematis Ini adalah Pendidikan STEM Pendekatan Model STEM Model Nomor 5 Model Model Pembelajaran Yang Cocok Diterapkan Dalam Menyusun Rancangan Pembelajaran Inovatif Dengan Pendidikan STEM adalah Model Pembelajaran Yang Berbasis Proyek Penemuan Dan Inquiry Nomor 6 Dalam Pembelajaran Inovatif Dengan Pendekatan STEM Kemampuan Dalam Mengidentifikasi Informasi Ilmiah Merumuskan Dan Menganalisis Masalah Ada Penjelasan Dari Unsur Sain Jadi Mampu Mengidentifikasi Informasi Ilmiah Merumuskan Menganalisis Masalah Ini Jadi Penjelasan Dari Unsur Sain Nomor 7 Suatu Rumusan Tujuan Pembelajaran Berbunyi Sebagai Berikut Melalui Diskusi Dan Kerja Kelompok Serta Tayangan Youtube Tentang Kegiatan Di Sekitarnya Serta Didik Dapat Menganalisis Bentuk-bentuk Kegiatan Yang Kegi Berkaitan Dengan Persatuan Dan Kesatuan Untuk Membangun Kerukunan Dengan Cermat Dan Kritis Pengembangan Keterampilan Abad 21 Pada Rumusan Tujuan Tersebut Ditunjukkan Dengan Kata Kata Kerja Kelompok Dan Menganalisis Dengan Kritis Nah Apa Disini Ada Kritis Kritis Kemudian Ada Cermat Ya Kan Ini Kata Kuncinya Kan Dengan Cermat Dan Kritis Jadi Diskusi Kelompok Dan Menganalisis Dengan Kritis Nomor 8 Suatu Ketika Anda Akan Merancang Pembelajaran Branded Learning Dimana Pembelajaran Daring Atau Online Akan Dilakukan Melalui Teleconference Di Waktu Malam Hari Berikutnya Ada Aplikasi Daring Yang Dapat Dikunakan Melakukan Yang Dapat Dikunakan Dalam Melakukan Daring Kalau Zoom Cloud Meeting Ini Tidak Kemudian Google Classroom Ini Bisa Kita Lakukan Modly Juga Tidak It Mundu Juga Tidak Jadi Hal Yang Bisa Kita Lakukan Adalah Dengan Google Class Meet Atau Google Classroom Atau Bisa Juga Mungkin Dengan Menggunakan Zoom Meet Bukan Zoom Cloud Kalau Zoom Cloud Ini Zoom Yang Di Ini Di Cloud Jadi Bisa Dikunjungi Kapan Saja Yang Kalau Ini Sebenarnya Tidak Ada Cloud Zoom Meeting Ini Sebenarnya Masuk Tapi Kalau Ada Cloud Berarti Jawaban Lebih Cenderung Ke Google Classroom Nomor 9 Pembelajaran Project Based Learning Akan Dengan Mudah Terlihat Dalam RPP Terutama Pada Komponen Aktivitas Jadi Pada Komponen Aktivitas Pembelajarannya Akan Terlihat Sekali Kemudian 10 Pembelajaran Project Based Learning Akan Terlihat Dalam RPP Pada Komponen Tujuan Pembelajaran Untuk Unsur Behavior Teoris Oke Selesai Terima kasih Semoga ada manfaatnya Mohon maaf Segala Kekurangannya Bagi telur-telur Semuanya Yang berkenan Atau mungkin Saya dalam Memberikan Mengupas ini Banyak Kekurangannya Mohon untuk Bisa memberikan Kritik dan Sarannya Yang bersifat Membangun Agar Saya bisa Memperbaiki Kesalahan-kesalahan Yang saya Lakukan Dan juga Apabila ada Jawaban yang Salah Tidak sesuai Menurut Panjerengan Semuanya Sejurus-jurus Saya semuanya Panjerengan Bisa memberikan Jawaban yang Benar Di kolom Komentar Terima kasih Sekali Salam Sejahtera Untuk Jelus-jelus Semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jelus-jelus